Pemirsa aksi seorang pengendara sepeda motor yang merusak motornya sendiri lantara menolak di tilang polisi, menjadi viral di media sosial. Pengendara motor ini sebelumnya melawan arah, tidak mengenakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Beginilah video amatir yang viral saat Adi Saputra asal Lampung tiba-tiba mengamuk dan menghancurkan sepeda motor yang dinaiki bersama teman wanitanya lantara menolak diberi sanksi tilang oleh petugas lalu lintas. Tidak hanya itu, Adi juga mengumpas serta menantang petugas yang memberikan sanksi namun petugas tidak terpancing dan tetap menggancarnya dengan surat tilang. Sanksi diberikan setelah Adi dan teman wanitanya terbukti melanggar peraturan lalu lintas dengan cara melawan arah serta tidak memakai helm. Tidak hanya itu, Adi juga tidak bisa menunjukkan surat-surat lengkap kendaraannya. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Tanggerang Selatan, Ajun Komisaris Polisi Lalu Edwin, mengatakan kasus ini ditangani saat lantas pores Tanggerang Selatan. Dijelaskan mengenai kesalahannya dan ditanyakan oleh petugas untuk surat-surat kendaraan dan SIM. Dan ternyata pelanggar tidak dapat menunjukkan baik si maupun BSTNK. Setelah itu, seketika langsung pelanggar marah dan merusak motor yang digunakan. Petugas langsung juga mendatangi tempat kejadian Adi menghancurkan sepeda motornya. Petugas berusaha mengumpulkan bukti tambahan untuk mengetahui penyebab pasti Adi mengamuk. Dari Tanggerang Selatan, Aymar Rani, Ainyus melaporkan.